Bupati Kutai Barat, Kubar, FX Yapan mengakui bahwa telah terjadi pemukulan terhadap seorang sopir truk CPO perusahaan Kelapa Sawit. Kejadian itu, kata Yapan, berlangsung kemarin, Rabu, 20 Desember 2023, yang terjadi di kawasan kampung Jangan Danum. Sebagaimana video yang beredar? Namun kata Yapan, hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Ajudan saya terselut emosi sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan, tegas FX Yapan, kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis, 21 Desember 2023, pukul 14 Wita. Aksi pemukulan itu dilakukan lantaran truk tersebut nyaris menabrak kendaraan yang ditumpangi FX Yapan yang dianggap sangat membahayakan nyawa. Diceritakan Yapan, kejadian itu bermula saat ia bersama sopir dan pengawalnya dalam perjalanan dari Tanjung Isu, kecamatan Jempang ke kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Namun saat berada di kawasan damai, terlihat ada iring-iringan kendaraan truk CPO melakukan konvoy di jalan. Itu ada lima truk berjalan beriringan, tuturnya. Melihat hal itu, kata Yapan, sang sopir meminta jalan. Alhasil tiga truk memberikan jalan. Namun tidak untuk truk yang dikendarai handy. Ia malah tidak memberikan jalan. Namun saat mobil yang dikendarai Yapan mendahuli, malah sopir truk itu hendak menabrak dan membunyikan klakson. Kami meminta sopir untuk menepi sebentar. Tapi dia malah mau menabrak kami, klaksonnya besar sekali, tegasnya. Saat didatangi, kata Yapan, sang sopir malah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, sehingga sang pengawalnya tersulut emosi. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta pemerintah dan ajudan saya minta maaf kepada korban serta keluarganya. Bahwasannya hal itu bisa terjadi, tegasnya. Peristiwa pemukulan itu, kata Yapan, lantara tersulut emosi. Lantaran membahayakan nyawa.